Pasco ditangkapnya Harimau Sumatera yang menekam manusia di wilayah Merangin. Saat hikos ekor-ekor Harimau tersebut tengah dievakuasi sementara di tempat penyelamatan Satwa BKSTA Jambi di kawasan Mendalo Darat, Kabupaten Meru Jambi dengan kondisi mengenaskan. Harimau Sumatera yang serang tiga wago di Merangin akhirnya berhasil dievakuasi ke tempat penyelamatan Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi di kawasan Mendalo Darat, Kabupaten Muarut Jambi. Harimau Sumatera berjenis kelamin betino berumur 10-12 tahun dengan panjang sekitar 180 cm tersebut berhasil dievakuasi tim BKSDA Jambi bersama personel Polsek Sungai Manau, KPHP Merangin, TNI, BPTNKS, FFI, dan masyarakat pada saat lalu. Proses evakuasi berjalan 8 hari sejak 26 hingga 29 September 2021, kemudian dilanjutkan kembali pada 9 hingga 12 Oktober 2021. Proses penangkapan Niko dibantu dengan pemasangan 6 unit kamera terhadap di Tigo Desa, yakni Desa Guguk, Desa Air Batu, dan Desa Marus Jaya, Merangin untuk memantau pergerakan Harimau. Lalu pada 15 Oktober 2021, perangkap yang berada di Desa Air Batu berhasil menangkap Harimau, yang diindikasikan sama dengan Harimau yang menyerang Wago hingga tewas pada beberapa hari lalu. Kepala BKSDA Jambi Rahmat Saleh mengatokan pasko ditangkap. Kondisi Harimau tersebut sudah kritis, kurus, dan kaki kanannya ada luku jerat, sehingga tidak menggunakan bios untuk proses evakuasi. Satiko Harimau tersebut telah diamankan di TPS BKSDA Jambi Mendalau Darat untuk mendapat perawatan medis dari dokter hewan. Melakukan investigasi kepada tiga desa ini, untuk sementara, sementara ya, memang dipastikan masih baru satu yang berhasil kita identifikasi dari hasil investigasi. Tapi nanti kemungkinan itu kan kita lihat di lapangan, makanya kita masih pasang perangkap dan kamera trip. Itu masih kita apa. Itu saat ini, kita sudah menjampaikan kepada masyarakat, saya dengan Kapolsek di sana, sudah mensusiasisikannya. Ya, bahwasannya kemarin sudah kita lakukan evakuasi dalam Harimau Sumatera. Lebih lanjut, Rahmat mengatokan Harimau tersebut akan dikarantina terlebih dahulu, dan akan kembali dilepas liakan setelah kondisi Harimau pulih. Sartona Luriliarnya sudah kembali 100% untuk berburu di hutan. Mengenai lokasi pelepasan nantinya, Satiko tim BKSDA Jambi belum menentukan hal tersebut. Timah Senjaya, Cek TV, Ngabar.